Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis menyatakan pelaksanaan pilkada di wilayah belawan Kota Medan berjalan dengan baik berkat kerjasama antara Polri, TNK, dan pemerintahan daerah. Ihwan juga menambahkan selama jajarannya mengamankan pelaksanaan pilkada pihaknya tak pernah berpisah dengan TNI, dalam hal ini koramil. Bahkan harmonisnya TNI Polri di wilayahnya sudah lama terjalin lewat berbagai kegiatan seperti operasi pekat, razia miras, dan juga sering melakukan operasi bersama. Kami sering mengadakan pertemuan-pertemuan. Selain itu, camat belawan Kota Medan Ahmad juga mengapresiasi kinerja Polres Pelabuhan Belawan dalam upaya mengamankan pilkada serentak 2018 di wilayahnya. Upaya Polres dan TNI yang tak kenal lelah tersebut membuat masyarakat belawan tenteram dan antusias menggunakan hak pilihnya di TPS. Lebih lanjut lagi, Ahmad mengatakan pihaknya bersama jajaran keamanan juga mengadakan posko. Bahkan di kantornya sendiri seluruh aparatur mengadakan apel bersama baik dari POMAL, Lantamal, Marinir, dan Polres. Ahmad pun memuji langkah Kapolres Belawan yang berkeliling dengan menggunakan kendaraan roda 2 selama pilkada berlangsung. Di wilayah kecamatan Belawan sendiri ada 133 TPS yang dibagi di 6 kelurahan dengan jumlah pemilih sebanyak 50 ribu lebih. Sedangkan saat ini baru 57,6 persen suara yang telah dihitung. Rekan-rekan semua yang pada hari ini berhasil untuk saya sebagai kecamatan, kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dan berkini oleh Bapak Kapolres yang kami sayangi, Kompolres Kuatuan Belawan. Dalam hal pilkada, Alhamdulillah, pilkada ini berjalan dengan baik. Kemarin, waktu hari 27, bulan Anang, tahun 2018, Alhamdulillah, di Kecamatan Medan Belawan ada 133 TPS. Terdiri daripada dibagi melalui 6 kelurahan. Jumlah pemilih lebih kurang 60 ribu. dan kurang. Jadi, kita data untuk hasil kemampuan sementara saat ini ada 57 persen. Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Meliputan Ciblata TV, Salam Ciblata.